Kullu napsin da'iqatul mawt wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah Menurut Ibn Qayyim, sebaik-baik pahala yang dihadiahkan kepada mait adalah pahala sodakoh, istighfar, doa, dan ibadah haji atas nama si mait. Madhab Hanabi membolehkan orang melakukan amal ibadah baik sodakoh, bacaan Al-Quran, atau amal lainnya yang pahalanya ditujukan untuk orang lain. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adkar menukil pendapat dari kelompok ulama madhab syafi'i bahwasannya bacaan Al-Quran, kalimat toibah, dapat sampai kepada si mait sebagaimana pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan kelompok lainnya.